Setelah merawat luka Jitian Singh, tetua berjubah hijau itu meninggalkan ruang rahasia. Dia kembali ke ola istana dan menuangkan secangkir teh spiritual dari pot batu giyok. Pedang yang patah terbang ke sisinya dan mendarat di atas meja, tergeletak dengan tenang. Penatua berjubah hijau meminum tehnya dan beristirahat sambil mengobrol dengan Burial of Heaven. Pemakaman surga, saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu lagi setelah seribu tahun. Ketika Anda dan guru pergi, saya hanya berada di alam inti asal dan bahkan belum menguasai tiga jurus pedang yang guru ajarkan kepada saya. Nada tetua berjubah hijau itu penuh emosi saat dia berbicara tentang masa lalu. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, Ya, saat itu, Anda semudah tiansing. Kamu masih sepotong batu giyok yang belum dipoles. Penatua berjubah hijau mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Pemakaman surga, kemana kamu pergi setelah kamu dan guru pergi. Mengapa ada legenda kematian guru yang beredar di seluruh benua seratus tahun kemudian? Apa yang kamu lalui? Mengapa Anda menjadi seperti ini dan mengapa guru menghilang tanpa jejak? Burial of Heaven tetap diam. Mungkin dia tidak dapat mengingat apa yang terjadi saat itu, atau mungkin dia tidak ingin mengungkapkannya. Penatua berjubah hijau itu penuh keraguan tetapi tidak mengejar masalah itu. Pada saat ini, Burial of Heaven bertanya lagi kepadanya, Melihatmu sekarang, kamu tampaknya sedang memolah tubuh dan pikiranmu, memahami dao besar langit dan bumi, dan mencoba menerobos ke alam roh primordial. Penatua berjubah hijau sedikit menganggup dan mengungkapkan ekspresi kenangan. Dia berkata dengan suara lelah, Ya, saya mencapai alam pemurnian roh delapan ratus tahun yang lalu. Tiga ratus tahun yang lalu, saya akhirnya mencapai tingkat kesembilan dari ranah pemurnian roh. Secara kebetulan, saya memasuki alam kuno langit berbintang dan memperoleh cabang patah dari pohon tanpa batas kuno. Saat dia berbicara, dia membuka tangan kirinya dan lampu hijau muncul di telapak tangannya. Batang tanpa batas hijau tua muncul. Dia dengan lembut membelai batang tanpa batas dan tersenyum. Awalnya, dengan bakatku yang lambat, aku mungkin tidak dapat mencapai alam roh primordial di masa hidup ini. Namun, dengan bantuan cabang pohon tanpa batas ini, saya telah menyentuh ambang alam roh primordial dan dapat menerobos dalam sepuluh tahun ke depan. Cabang tanpa batas. Burial of Heaven tertegun sejenak dan bertanya dengan nada yang rumit, mungkinkah pohon tanpa batas yang legendaris yang tumbuh di lautan kepahitan dan lahir dari energi spiritual di sisi lain langit berbintang? Hmm, tetua berjubah hijau itu mengangguk saat senyum puas muncul di matanya. Sejak saya mencapai tingkat kelima dari alam pemurnian roh, selama hampir 500 tahun, saya telah berkeliling tanah Tian Suan untuk mencari pegunungan terkenal, danau besar, dan reruntuhan kuno. Saya telah mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan Anda dan guru. Saya telah mencoba mengumpulkan informasi tentang Anda, mencoba mencari tahu misteri hilangnya dan kematian Anda. Sayangnya, setelah menghabiskan beberapa ratus tahun dan melakukan perjalanan melintasi seluruh tanah Tian Suan, saya masih tidak dapat menemukan jawabannya. Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, jangan khawatir, suatu hari nanti, kamu akan tahu yang sebenarnya. Namun, jika Anda ingin memenuhi keinginan Anda, Anda harus melakukan yang terbaik untuk membantu Ji Tian Sing. Dia adalah harapan kami. Mendengar hal tersebut, lelaki tua berjubah hijau itu langsung mengangkat alisnya dan menampakkan wajah penuh keterkejutan. Jadi, anak ini adalah penerus yang dipilih tuannya. Itu benar. Burial of Heaven berkata dengan nada serius, dia telah mewarisi garis keturunan Kenshin dan mengolah seni pedang tertinggi Kenshin. Dia mencapai spirit Revinemen Realm pada usia 20 tahun, dan namanya dikenal di seluruh dunia. Jika Anda berada di luar dalam dua tahun terakhir, Anda seharusnya sudah mendengar nama dan perbuatannya. Dia adalah jenius nomor satu umat manusia, jenius paling mengerikan dari Putra Kaisar, dan juga penguasa domain manusia termuda. Anda juga telah melihat apa yang terjadi sebelumnya. Dia dikejar oleh Demon Marshal Dark Knight dan melarikan diri jauh-jauh dari gurun utara ke sini, sebelum jatuh koma karena luka beratnya. Bakat dan bakatnya berkali-kali lebih tinggi dari Anda. Hanya dia yang bisa memenuhi keinginan yang belum bisa kamu penuhi. Penatua berjubah hijau mendengarkan kata-katanya dengan serius. Setiap kali dia mendengar cerita, keterkejutan di wajah dan matanya semakin kuat. Ketika dia mendengar bagian terakhir, dia terdiam lama sebelum dia menganggup dengan hati yang penuh emosi. Dia menghela nafas dan berkata, jadi begitu. Seribu tahun yang lalu, meskipun saya dikenal sebagai seorang jenius, saya akhirnya menjadi ahli Transcendent. Namun, dibandingkan dengan Jitian Singh, perbedaannya masih terlalu besar. Dalam semua keadilan, hanya seorang jenius yang mengerikan dan tak tertandingi seperti dia yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan guru. Burial of Heaven berkata dengan nada serius, senang kau mengerti. Tetua berjubah hijau mengelus janggut putihnya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, karena dia adalah penerus guru, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memberinya kesempatan. Dua tahun lalu, saya mengambil esensi matahari dan bulan dan seratus jenis ramuan spiritual untuk memurnikan pil pemusatan roh. Pil ini adalah pil obat tingkat jiwa bermutu tinggi. Itu dapat membantunya memperkuat kekuatan jiwa ilahinya, memadatkan mata Dharma jiwa ilahi, dan mencapai lapisan kedua dari alam pemurnian jiwa. Kebetulan kekuatan jiwa ilahinya terlalu banyak, jadi saya akan memberinya pil pemusatan roh ini untuk membantunya menyembuhkan jiwa ilahi dan meningkatkan kekuatannya. Burial of Heaven menanggapi dan berkata dengan nada tenang, kalau begitu, kamu bisa pergi. Sebelumnya, untuk membantunya melarikan diri, saya juga menghonsumsi vitalitas dalam jumlah besar. Saya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Setelah mengatakan itu, Burial of Heaven terbang keluar dari aula dengan pedang yang patah dan memasuki gunung di bawah Boundless Palace. Pedang yang patah itu tersembunyi di gunung setinggi 10.000 meter. Itu terus-menerus menyerap kekuatan logam dan batu di gunung, serta energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi, dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Penatua berjubah hijau memasuki ruang rahasia dan mengeluarkan pil yang berkedip dengan lampu hijau dan dipenuhi dengan energi spiritual. Dia memberikannya kepada Ji Tian Xing untuk dimakan. Setelah itu, dia secara pribadi mengedarkan energinya untuk membantu Ji Tian Xing mengkatalisasi kekuatan obat dan memelihara jiwa ilahinya. Waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari berlalu. Di dunia tanpa batas, hanya ada tetua berjubah hijau dan Ji Tian Xing, dua orang yang masih hidup, dan jiwa pedang pemakaman surga. Selama 10 hari berikutnya, dunia tanpa batas setenang air tanpa ombak. Burial of Heaven telah menyerap energi dari gunung untuk memulihkan vitalitasnya. Ji Tian Xing masih tidak sadarkan diri. Dia berbaring di tempat tidur kayu di ruang rahasia, diam-diam memulihkan diri. Setiap sore, sesepu berjubah hijau harus memberinya sejenis pil obat tingkat jiwa untuk membantunya mengkatalisasi kekuatan obat dan menyembuhkan luka-lukanya. 10 hari berlalu, cedera internal dan eksternal Ji Tian Xing semuanya berangsur-angsur sembuh. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Bahkan luka jiwa ilahinya juga sembuh. Selanjutnya, kekuatan jiwa ilahinya masih terus menguat, menjadi semakin tirani. Kekuatannya pulih ke kondisi puncaknya. kesadarannya sudah terbangun. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia mengenal seorang ahli. Namun, dia tahu bahwa seorang ahli telah menyelamatkannya dan memberinya pil tingkat jiwa yang berharga untuk membantunya menembus ke tingkat dua dari alam penyempurnaan jiwa. Dia secara alami harus terus mengedarkan energinya dan berkultivasi. Meminjam kekuatan obat yang mengerikan dari Divine Concentrating Pil, dia dengan gila-gilaan memperkuat kekuatan jiwa ilahinya dan memadatkan pedang sihir jiwa ilahi kedua. Segera, 10 hari lagi berlalu. Dia akhirnya memadatkan pedang sihir jiwa ilahi kedua. Kekuatannya juga secara alami mencapai tingkat kedua dari Sol Revinemen Realm. Ketika dia berhasil maju, seluruh tubuhnya berkembang dengan cahaya putih yang menyilaukan, melepaskan aura pembangkit tenaga listrik yang kuat dan luas. Setelah sekian lama, cahaya putih jiwa ilahinya surut dan aura yang kuat menghilang. Dia membuka matanya dan melihat seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di ruang rahasia. pria tua itu menatapnya dengan wajah penuh senyum. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah hijau itu, dia langsung menebak bahwa ini adalah penyelamatnya. Karena itu, dia buru-buru turun dari tempat tidur dan membungku kepada lelaki tua berjubah hijau itu. Nadanya tulus saat dia berkata, Junior Jitiansing sangat berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku dan memberiku obat. Pria tua berjubah hijau itu sedikit menganggup dan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia bisa membuang formalitas. Kemudian, dia berkata dengan wajah penuh senyum, Tianxing, selamat atas pemulihan dari cedera Anda. Kultivasi Anda telah meningkat lagi. Mendengar ini, Jitiansing tertegun. Dia bertanya dengan bingung, Senior, kamu. Bagaimana kamu mengenalku? Pria tua berjubah hijau itu mengungkapkan senyum main-main. Tentu saja, Burial of Heaven yang memberitahuku. The Burial of Heaven, itu memberitahumu. Jitiansing tertegun lagi. Ekspresinya menjadi semakin bingung. Senior, bolehkah aku tahu namamu? 1092. Kamu, Renhuang Ye. Jitiansing tertegun. Dia menatap sesepuh berjubah hijau dengan tak percaya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah mendengar nama dan tindakan legendaris Renhuang Ye ketika dia berada di alam bintang kuno. Makam berusia seribu tahun di bawah gunung naga adalah cenotaf yang dibangun Renhuang Ye untuk Kenshin. Seribu tahun yang lalu, Renhuang Ye adalah jenius teratas dari domain Tianchen. Namun, dalam beberapa ratus tahun terakhir, Renhuang Ye menghilang tanpa jejak. Tidak ada lagi berita tentang dia. Jitiansing selalu berpikir bahwa Renhuang Ye telah meninggal atau meninggalkan benua Tianxuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melihat sosok legendaris dari seribu tahun yang lalu di pegunungan Manggu yang luas dengan matanya sendiri. Untuk sesaat, dia tidak percaya bahwa ini benar. Dia melihat Renhuang Ye ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum dia secara bertahap kembali ke akal sehatnya. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang lain. Sebelum dia meninggalkan kediaman kekaisaran, dia telah mengunjungi Tuan Kediaman Kekaisaran. Tuan Kediaman Kekaisaran telah memberitahunya bahwa jika dia ingin berurusan dengan iblis, dia akan membutuhkan bantuan dari empat pengikut Kenshin. Tuan Kediaman Kekaisaran hanya mengungkapkan empat kata, daun kunus Yao Shui, tentang empat pengikut. Dalam enam bulan terakhir, dia telah merenungkan arti dari empat kata ini berkali-kali. Pada akhirnya, dia sampai pada suatu kesimpulan. Empat kata ini mewakili empat pengikut. Kemungkinan besar itu adalah salah satu kata dalam nama atau gelar mereka. Ada kemungkinan lain, empat kata ini mewakili nama keluarga dari empat pengikut. Sekarang setelah dia melihat Renhuang Ye, dia semakin yakin dengan tebakannya. Renhuang Ye adalah, kamu, dalam, daun kuno Xiao Shui. Memikirkan hal ini, Jitian Sing punya rencana di benaknya. Dia mengikuti Renhuang Ye keluar dari ruang rahasia dan duduk di aula utama. Mereka mengobrol sambil minum teh. Senior Renhuang Ye, kamu juga seorang jenius yang namanya mengguncang dunia. Mengapa kamu menghilang tanpa jejak selama ratusan tahun? Renhuang Ye membelai janggutnya dan berkata dengan acu-ta'acu, ketika saya masih muda dan penuh semangat, saya rajin berlatih seni bela diri untuk membuat nama untuk diri saya sendiri dan mengguncang dunia. Tetapi setelah seratus tahun, mereka menjadi terbiasa dengan perubahan dunia dan kehilangan dorongan. Mereka hanya ingin mendaki ke puncak seni bela diri, berperang melawan surga, dan menjelajahi dunia yang lebih luas. Jitian Sing samar-samar memahami perasaannya. Dia menganggup dan berkata, Jadi, kamu tidak peduli dengan urusan dunia dan hidup mengasingkan diri di surga ini selama ratusan tahun. Kaisar Ye sedikit menganggup dan berkata, Benar, tempat ini terletak di kedalaman pegunungan Manggu. Selama ratusan tahun, sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di sini, jadi tidak ada yang akan mengganggu ketenangan orang tua ini. Apalagi dunia tanpa batas ini adalah surga yang tertinggal dari zaman kuno. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk mengolah tubuh dan pikiran, memelihara jiwa, dan memahami grandao langit dan bumi. Jitian Sing tahu bahwa Kaisar Ye telah hidup dalam pengasingan di dunia tanpa batas selama beberapa ratus tahun. Keadaan pikirannya telah lama setenang air. Ketenaran, kekayaan, wanita, cinta, dan permusuhan di dunia fana mungkin tidak dapat membangkitkan minatnya lagi. Satu-satunya keinginannya sekarang adalah untuk memahami dao besar surga dan bumi dan menerobos belenggu alam jiwa esensi. Setelah terdiam beberapa saat, Jitian Sing berkata dengan nada serius, Kaisar Senior Ye, meskipun aku tahu bahwa kamu sudah berhenti memedulikan urusan dunia selama beberapa ratus tahun dan hanya ingin hidup dalam pengasingan di sini dan mengolah jalan bela diri. Tetapi situasi di Profound Sky Continent saat ini menjadi semakin tegang dan kritis. Seribu tahun yang lalu, Kenshin menekan Kaisar Fin Kuno di wilayah Tianchen. Tapi hanya dua tahun lalu, Fin Emperor menerobos segel dan muncul kembali di dunia. Setelah Kaisar Fin kembali ke Gurun Utara, Ras Iblis mengubah aura dekaden dan putus asa mereka sebelumnya dan menjadi ambisius sekali lagi, menyerang Ras Manusia, Ras Iblis, dan Ras Air. Selain itu, kutukan yang selalu ada dalam garis keturunan Fin Rache juga telah diselesaikan dan dihilangkan. Ras Fin saat ini, tanpa belenggu kutukan garis keturunan, berkembang dan menguat lebih cepat. Pasukan mereka saat ini meroket dengan liar. Tidak lama kemudian, perlombaan Fin pasti akan menyapu seluruh dunia, membawa pembantaian berdarah dan bencana ke berbagai ras di benua itu. Jitian Xing memberitahu Kaisar Ye situasi di Profound Sky Continent dan Fin Rache dengan sangat rincin. Setelah Kaisar Ye selesai mendengarkan, barulah dia tahu bahwa situasi di dunia luar sebenarnya telah mengalami begitu banyak perubahan. Namun, dia tidak memperhatikan urusan duniawi selama ratusan tahun, dan hatinya telah lama diam seperti air. Bahkan ketika dia mendengar berita ini, dia hanya menghela nafas dengan emosi dan tidak banyak bereaksi. Jitian Xing memandang Kaisar Ye dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius, Kaisar Senior Ye, kamu juga tahu bahwa aku memiliki perseteruan darah dengan ras iblis yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Selain itu, saya telah mewarisi garis keturunan dan warisan Kenshin, dan bersumpah untuk memusnahkan ras iblis, melindungi keluarga, teman, dan orang-orang dari ras manusia, dan mengembalikan benua langit yang mendalam ke alam semesta yang cerah dan jernih. Tetapi dengan kekuatan saya sendiri, tidak mungkin menyelesaikan tugas besar ini, jadi saya ingin meminta Anda keluar dari masa pensiun dan membantu saya. Selesai berbicara, Jitian Xing berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Ye. Kaisar Ye juga buru-buru bangun dan mengulurkan kedua tangannya untuk membantunya berdiri. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, Tian Xing, ini tidak bisa dilakukan. Cepat bangun, orang tua ini tidak bisa menerima busur sebesar itu darimu. Jitian Xing sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah, Kaisar Senior Ye, apakah kamu tidak setuju? Kaisar Ye mengungkapkan ekspresi yang sulit dan menghela nafas. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, apakah kamu tahu mengapa lelaki tua ini hidup dalam pengasingan di sini dan tidak muncul di dunia selama ratusan tahun? Mengapa? Jitian Xing bertanya. Kaisar Ye membelai janggutnya dan memandangi lautan awan di luar aula utama. Dia berkata perlahan, selain mengasingkan diri untuk memahami dao agung, lelaki tua ini juga sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang, Jitian Xing mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, bolehkah saya bertanya siapa yang Anda tunggu? Seorang teman lama, mari kita tidak membicarakan masalah ini. Kaisar Ye melambaikan tangannya dan menghela nafas dalam-dalam. Mengenai permintaanmu, tolong maafkan orang tua ini karena tidak bisa menyetujuinya untuk saat ini, dan karena tidak bisa keluar dari masa pensiun untuk membantumu. Selama ribuan tahun, semua ras, kerajaan, dan kekuatan utama di benua itu telah bangkit dan jatuh. Hal-hal akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mereka mencapai titik ekstrim. Ini adalah prinsip langit dan bumi, daoyin dan yang. Semua kemakmuran dan kemunduran ditentukan oleh kehendak surga. Orang tua ini hanyalah setitik pasir di dunia, biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Saya tidak seperti Anda, naga di antara manusia yang dapat mengguncang dunia dan mengubah situasi benua. Bahkan jika lelaki tua ini keluar dari pensiun untuk membantu Anda sekarang, itu tidak akan berguna. Saya tidak akan dapat mengubah apapun, dan saya tidak akan dapat mempengaruhi situasi dunia. Mendengar kata-kata Kaisar Ye, cahaya harapan di mata Jitian Singh langsung meredup. Dia berpikir, tampaknya mentalitas Kaisar Ye memang telah menua setelah hidup dalam pengasingan selama ratusan tahun. Dia tampaknya telah melihat melalui dunia-duniawi. Sekarang, dia hanya ingin hidup dalam pengasingan di dunia tanpa batas dan menerobos belenggu alam jiwa primordial. Dia ingin menjaga surga ini dan menunggu teman lamanya kembali. Pada saat ini, Kaisar Ye melihat ekspresinya yang suram dan berkata kepadanya, Namun, Jitian Singh, jangan khawatir. Ketika kekuatanmu cukup kuat dan kamu benar-benar membutuhkan bantuan, lelaki tua ini secara alami akan keluar dari masa pensiun dan membantumu. Orang tua ini percaya hari itu tidak akan terlalu jauh. Jitian Singh sedikit lega. Dia membungkuk kepada Kaisar Ye dan menangkupkan tangannya. Jika itu masalahnya, pertama-tama aku akan berterima kasih kepada Kaisar Senior Ye. 1093 Reaksi dan sikap Kaisar Ye sesuai dengan harapan Jitian Singh. Ketika dia berada di reruntuhan pengembalian Laut Timur, dia telah memasuki kediaman Gunung Timur dan menjelajahi tempat tinggal gua di Gunung Timur. Dari Heaven Viewing Record of the World, dia bisa melihat cara hidup dan sikap Eastern Mountain Exalt. The Eastern Mountain Exalt adalah pembangkit tenaga listrik primordial Sol Exalt Puncak. Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk menggerakkan dunia dan mengubah situasi benua. Namun, peninggalan Gunung Timur tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memilih untuk mengisolasi dirinya dari dunia, mengamati langit dan membaca dunia, memahami dao besar langit dan bumi, hanya berusaha mendaki ke puncak Marsial Dao. Sekarang, Kaisar Ye memiliki sikap yang sama. Namun, dia lebih manusiawi daripada peninggalan Gunung Timur. Dia tidak menyendiri dan sedingin Eastern Mountain Exalt. Ketika Ji Tian Xing mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Ye, dia masih berpikir pada dirinya sendiri. Mungkinkah Transcendent yang telah hidup selama ratusan dan ribuan tahun semuanya di atas orang biasa, acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, dan tidak peduli dengan urusan dunia. Suatu hari, jika saya juga dapat mencapai alam primordial Sol Exalt, akankah saya juga seperti mereka, memandang orang biasa sebagai semut, dengan sepenuh hati berusaha mencapai puncak Marsial Dao. Dia bertanya pada dirinya sendiri dan merenung sejenak. Kesimpulan yang dia dapatkan adalah tidak. Dia tidak dapat melakukannya karena dia belum memutuskan hubungannya dengan dunia, belum memutuskan tujuh emosi dan enam keinginannya. Setelah membungkuk kepada Kaisar Ye dan pergi, Ji Tian Xing berbalik dan berjalan menuju pintu aula utama. Kaisar Ye buru-buru mengikuti dan mengirimnya keluar dari aula utama. Saat dia berjalan, dia berkata, Tian Xing, sekarang lukamu baru saja sembuh, jika tidak ada yang mendesak, jangan terburu-buru untuk kembali ke benua tengah. Dunia tanpa batas penuh dengan pepohonan hijau dan ki spiritual. Sangat cocok bagi Anda untuk tinggal di sini dan memulihkan diri, mengkonsolidasikan Marsial Dao Anda. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menolak undangan Kaisar Ye untuk tinggal. Kaisar Senior Ye, saya sangat menyesal. Saya memiliki masalah duniawi yang harus saya tangani dan harus kembali ke benua tengah secepat mungkin. Masih banyak teman dan anggota keluarga yang mengkhawatirkan saya. Saya harus kembali secepat mungkin agar mereka bisa merasa nyaman. Kaisar Ye menganggup dan tidak mendesaknya untuk tinggal. Keduanya berdiri di pintu aula utama. Kaisar Ye menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Xing, aku tahu bahwa kamu memiliki ambisi yang besar dan cita-cita yang tinggi. Tetapi Anda harus mengarahkan pandangan Anda lebih jauh. Jangan pedulikan keuntungan dan kerugian sementara, kehormatan dan aib, dan jangan terlalu terikat pada masalah pemusnahan Ras Iblis. Misi Anda bukan di benua ini, juga tidak terkait dengan Ras Iblis. Jalanmu masih panjang. Anda menanggung beban pemakaman surga dan harapan kami. Ji Tian Xing secara kasar bisa mengerti apa yang dia maksud. Mungkin ada hubungannya dengan kematian Kenshin. Namun, itu masalah masa depan, dan itu masih sangat jauh. Untuk saat ini, tidak nyaman baginya untuk mengatakan apapun. Dia hanya bisa menganggup dan berkata, Terima kasih atas ajaranmu, senior. Aku mengerti. Kaisar Ye sedikit menganggup. Dia mengelus janggutnya dan berkata, Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahanmu lagi. Demon Marshal Dark Knight itu telah dilukai oleh orang tua ini dan melarikan diri dengan panik. Sekarang setelah Anda kembali ke Central State, saya yakin Anda tidak akan menemui bahaya apapun. Ji Tian Xing menganggup dan menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Kemudian, dia menggunakan jiwanya untuk memanggil Burial of Heaven. Pemakaman surga, saatnya kita pergi. Burial of Heaven telah memulihkan diri di puncak gunung, menyerap energi untuk memulihkan vitalitasnya. Setelah sekian hari penyembuhan, kekuatannya sudah pulih 80%. Pedang yang patah sekali lagi dikelilingi oleh cahaya hitam, dan ketajamannya mengancam. Mendengar panggilan Ji Tian Xing, pedang yang patah terbang keluar dari puncak gunung dengan deru dan tiba di depan aul laut utama. Ji Tian Xing menyingkirkan pedang yang patah itu. Ditemani oleh Kaisar Ye, dia terbang di atas lautan awan yang tak terbatas dan terbang menuju pintu keluar dunia tanpa batas. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di pintu keluar. Kaisar Ye membuka pintu keluar dunia tanpa batas. Ji Tian Xing mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi melalui pintu besar lampu hijau. Dia kembali ke pegunungan Manggu, terbang tinggi ke langit, dan kembali ke negara pusat secepat hilat. Selama setengah bulan berikutnya, dia telah terbang dan bergegas dalam perjalanannya. Selama waktu ini, dia tidak menemui bahaya atau kemunduran lagi. Pada siang hari ke-16, dia akhirnya kembali ke Central State City dengan selamat. Matahari siang yang hangat menyinari kota suci abadi, menyebabkan seluruh kota tertutup lapisan emas. Itu tampak megah dan megah. Setelah setahun, Ji Tian Xing kembali ke Central State City lagi. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Setahun yang lalu, saya meninggalkan Central State City. Pertama, saya pergi ke Rawa Besar di Wastelen Selatan. Lalu, saya pergi ke Istana Kerajaan di Laut Timur. Setelah melewati reruntuhan Laut Timur, saya memasuki Gurun Utara. Setelah meninggalkan Gurun Utara, saya mengambil jalan memutar ke Western Wastelen dan melewati pegunungan Manggu sebelum kembali ke Central State City. Pada tahun ini, saya mengelilingi benua Tian Suan dan mengalami banyak bahaya dan pertempuran. Untungnya, saya mengubah kemalangan menjadi berkah di sepanjang jalan dan akhirnya kembali dengan selamat bersama Yao Yao. Memikirkan hal ini, dia melihat kota yang berkembang di depannya dan sebenarnya sedikit linglung. Sesaat kemudian, dia mendarat di luar gerbang kota yang menjulang tinggi dan berdiri di jalan batu biru yang lebar. Dia membangunkan Yun Yao dan Ji Ke, yang sedang berkultivasi di dunia di dalam pedang, dan berkata kepada mereka berdua, Yao Yao, Ke Ke, kita telah kembali ke Central State. Ke Ke, kamu telah mengikutiku keluar dari Central State selama setahun. Kakakmu Kun Wu dan orang tuamu pasti sangat khawatir. Anda harus kembali ke Star Moon Manor terlebih dahulu dan memberitahu mereka bahwa Anda telah kembali dengan selamat. Ji Ke juga mengerti hal ini dan mengangguk setuju. Dia melambaikan tangan padanya dan Yun Yao, kakak Tian Xing, kakak senior, aku akan kembali dulu. Jika ada sesuatu, hubungi aku lagi. Ji Tian Xing dan Yun Yao melambaikan tangan padanya dan berdiri di luar gerbang kota untuk mengantarnya pergi dengan mata mereka. Setelah Ji Ke pergi, Ji Tian Xing menoleh ke Yun Yao dan berkata, Yao Yao, tubuh dan garis keturunanmu semakin di iblis. Kirim pesan ke Cloud Spirit Palace dan beritahu mereka bahwa Anda aman sehingga ayah mertua dan ibu mertua tidak khawatir. Nanti, kita akan kembali ke Monarch Mansion dan melihat Great Divine Master. Kami akan memintanya untuk membantu Anda menangani demonisasi. Yun Yao mengangguk dan berkata, Oke, aku akan mengirim pesan ke Cloud Spirit Palace sekarang. Kemudian, dia mengeluarkan slip geokomunikasi dari cincin spasialnya dan mengirim pesan ke Yun Zhongqi. Setelah mengirim pesan, dia ragu sejenak dan berkata dengan cemberut, Tian Xing, tidak nyaman bagiku untuk bertemu orang-orang dalam keadaanku saat ini. Memang, kulitnya agak hitam dan matanya merah darah. Rambutnya perak dan kukunya tajam. Dia benar-benar terlihat seperti iblis wanita. Ji Tian Xing mengangguk dan membuka pintu masuk ke dunia pedang. Dia membiarkannya memasuki dunia pedang dan tinggal di kota bumi yang damai untuk saat ini. Kemudian, dia pergi ke Forest of Divine Steles di kota sendirian dan memasuki Monarch Mansion. Setelah kembali ke Monarch Mansion, dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat menuju pegunungan dalam jarak seribu mil. Namun, saat dia terbang ke pegunungan, dia melihat puluhan pangeran duduk di langit di atas gunung yang mengjulang tinggi. Gunung yang mengjulang tinggi itu setinggi 10.000 meter. Itu adalah gunung tertinggi di pegunungan dan juga inti dari formasi langit dan bumi. Ada danau spiritual lima warna dengan radius 5 kilometer di puncak gunung. Lusinan pangeran berpakaian bagus sedang duduk di udara di atas danau spiritual, dan mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Melihat hal ini, Ji Tian Xing langsung mengingat kejadian saat pertama kali memasuki Monarch Mansion. Itu juga seperti ini. Saat itu, dia menggunakan jimat gaib untuk menyelinap ke rumah raja dan kebetulan melihat Dewa Guru Bulu Hitam mengumpulkan semua pangeran untuk mendiskusikan sesuatu yang penting di atas danau roh. 1094 Ji Tian Xing dapat melihat situasi dengan jelas meskipun jaraknya masih 100 mil. Lebih dari 40 pangeran sedang duduk di singgah sana batu giyok spiritual di atas danau spiritual lima warna di puncak gunung. Semua orang berkumpul dalam satu kelompok, seperti bintang yang mengelilingi bulan, mengelilingi singgah sana teratai emas yang mempesona. Seorang pria jangkung berjubah hitam duduk di singgah sana teratai. Dia hanya mengenakan jubah hitam. Rambut panjangnya disampirkan di belakang kepalanya, dan tidak ada hiasan di tubuhnya. Namun, dia memiliki wajah yang bermartabat, dan dia memancarkan aura seorang ahli yang memandang rendah dunia. Tanpa diragukan lagi, pria berjubah hitam ini adalah Divine Master Heiyu. Jitian Xing dapat merasakan bahwa kekuatan Divine Master Heiyu tidak jauh dari Kaisar Ye. Mereka berdua setengah langkah ke alam jiwa primordial. Namun, kekuatan dan aura Kaisar Ye lebih kuat dari Divine Master Heiyu. Dia pasti akan menerobos ke alam jiwa primordial lebih cepat. Di sekeliling Divine Master Heiyu duduk para pangeran dari suku manusia, iblis, dan air. Di antara mereka, Taiyi dari suku air, Kunwu dari suku iblis, Putri Rubah, dan Putra Surga dari suku manusia semuanya hadir. Ketika Jitian Xing bergegas ke tempat kejadian, dia mendengar mereka mendiskusikan sesuatu. Mereka berbicara tentang gurun utara dan suku iblis. Sebelum dia bisa mendengar apa yang mereka diskusikan, Divine Master Heiyu merasakan auranya. Dia berhenti bicara dan melihat ke arahnya. Ketika Divine Master Heiyu melihatnya, dia mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi dengan kelegaan. Banyak pangeran memperhatikan perubahan ekspresi Divine Master Heiyu. Mereka menoleh untuk melihat Jitian Xing. Ketika mereka melihat Jitian Xing muncul, mereka terdiam. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas, tidak ada yang mengharapkan Jitian Xing muncul dan kembali dengan selamat. Jitian Xing berhenti di depan Divine Master Heiyu. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Pangeran Jitian Xing menyapa guru ilahi. Divine Master Heiyu menatapnya dengan tatapan membara. Senyum langka muncul di wajahnya yang biasanya dingin. Dia menganggup dan berkata, Bagus. Sangat bagus. Anda kembali tepat pada waktunya. N. Jitian Xing mengerutkan kening dengan ragu. Rupanya, dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Pada saat ini, Kun Wu mengungkapkan ekspresi gembira dan berkata sambil tersenyum, Tian Xing, saya tidak berharap Anda kembali dengan selamat. Ini luar biasa. Long Yun Xiao juga mengungkapkan senyuman dan menganggup. Tian Xing, senang kamu bisa kembali dengan selamat. Grand Divine Master mengumpulkan semua pangeran di mansion untuk mendiskusikan bagaimana cara menyerang Gurun Utara dan menyelamatkan Mu dan Yun Yao. Saya tidak berharap Anda kembali. Bukan hanya Kun Wu dan Jitian Xing. Putri Rubah, Ling Yi Xiong, dan yang lainnya juga berseru kaget. Mereka merasa tidak percaya dan terkejut dengan kembalinya Jitian Xing. Jitian Xing melihat reaksi semua orang dan mengerti segalanya. Dia terkekeh dan berkata, sepertinya kalian semua sudah tahu apa yang terjadi. Divine Master Hei Yu sedikit menganggup dan menjelaskan dengan tenang, ketika Anda meninggalkan Song Zu, kami tidak tahu apa yang terjadi. Namun, belum lama ini, Tai Yi kembali dari Laut Timur dan membawa kembali berita tersebut. Dia mengatakan bahwa kamu masuk ke Gurun Utara sendirian untuk menyelamatkan Yun Yao dari sarang Raja Iblis. Semua orang mengkhawatirkanmu dan Yun Yao dan mendiskusikan bagaimana cara menyelamatkanmu. Aku tidak berharap kamu kembali. Setelah mendengarkan penjelasan Divine Master Hei Yu, Ji Tian Xing akhirnya mengerti alasannya. Dia berbalik untuk melihat Tai Yi dan memberinya tatapan berterima kasih. Namun, Tai Yi terlihat tenang dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengangguk sedikit padanya sebagai salam. Divine Master Hei Yu menatap Ji Tian Xing dan bertanya, Tian Xing, apakah kamu benar-benar membobol Gurun Utara sendirian dan menyelinap ke sarang Raja Iblis? Ji Tian Xing mengangguk. Banyak pangeran segera berteriak kaget dan mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan, Ji Tian Xing terlalu berani. Saya mendengar dari Tai Yi bahwa Ji Tian Xing pergi ke Gurun Utara. Saya tidak percaya. Saya tidak menyangka itu benar. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Dia bahkan berani pergi ke sarang Raja Iblis. Itu benar. Dia tidak hanya berani masuk, tetapi dia juga hidup kembali. Ini keajaiban. Bahkan pembangkit tenaga Sol Tempering Stage tidak akan berani masuk ke sarang Raja Iblis, apalagi kita para pangeran. Semua orang menatap Ji Tian Xing dan mengukurnya dengan hati-hati. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Mata Indah Putri rubah bersinar terang saat dia memandang Ji Tian Xing dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba, dia merasakan aura Ji Tian Xing sedikit aneh. Ekspresinya berubah dan dia tampak terkejut. Ya Tuhan, apakah kalian tidak melihat? Alam kultifasi Ji Tian Xing tampaknya telah menembus ke tahap etiril. Mendengar kata-katanya, semua pangeran tercengang. Semua orang melepaskan indera spiritual mereka untuk memeriksa kekuatan Ji Tian Xing. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mengeluarkan seruan dan seruan yang tulus. Dia benar-benar telah menerobos. Dia berada di tahap tempering jiwa. Dia telah mencapai tahap tempering jiwa. Ah! Ji Tian Xing baru berada di istana kurang dari tiga tahun dan dia telah mencapai tahap tempering jiwa. Perbandingan itu menjijikan. Pantas saja orang ini jenius nomor satu umat manusia. Dia sangat kuat. Sekarang, dia bukan hanya jenius nomor satu umat manusia, tetapi juga jenius nomor satu istana kekaisaran. Dia adalah pangeran yang paling kuat. Pangeran nomor satu, Ji Tian Xing, pantas mendapatkan gelar itu. Lebih dari lima puluh pangeran saling berbisik. Suasananya sangat meriah. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka hanya bisa berseru dengan kagum dan iri. Tempat itu berisik dan orang-orang berbicara lama sekali. Setelah beberapa saat, Divine Master Hei Yu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk diam. Dia menatap Ji Tian Xing dengan tenang dan bertanya dengan nada serius, Tian Xing, kamu masuk ke gurun utara sendirian dan pergi jauh ke sarang Raja Iblis. Apakah kamu menyelamatkan Yun Yao? Ya saya lakukan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tatapan khawatir, tetapi situasinya tidak baik. Saya akan melapor kepada Anda dan meminta bantuan Anda. Divine Master Hei Yu menganggup dan berkata, bagus kamu menyelamatkannya. Untuk hal-hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Dalam enam bulan terakhir, di Menrace telah berkembang pesat. Mereka mengumpulkan pasukan mereka dan menyerang wilayah Ras Iblis dan Ras Perairan. Ras Iblis bahkan telah menyerang perbatasan Zhongzu beberapa kali, mencoba menyerang Zhongzu. Hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang untuk rapat. Saya akan membuju ketiga ras untuk bergabung dan menyerang Ras Iblis Gurun Utara. Tianxing, Anda sudah lama berada di Gurun Utara. Anda pasti tahu sesuatu tentang Ras Iblis. Beritahu kami apa yang Anda temukan sehingga semua orang dapat bersiap. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Guru ilahi yang agung, kita tidak bisa terburu-buru menyerang Gurun Utara. Kita harus memikirkannya dalam jangka panjang. Sejak zaman kuno, Ras Iblis telah dikutuk oleh Dewi Legendaris. Sekarang kutukan telah dihilangkan, Ras Iblis telah kehilangan belenggu. Itu sebabnya mereka bisa tumbuh dengan cepat. 1095 Mengenai kutukan garis darah, Guru ilahi Heiyu mengetahui sesuatu. Namun, banyak pangeran yang hadir belum pernah mendengar legenda ini, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Mendengar kata-kata Ji Tianxing, semua orang terkejut dan bingung. Mereka kemudian mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Guru ilahi Heiyu mengerutkan kening dan berkata dengan serius, jika berita ini benar, maka kita dalam masalah besar. Ji Tianxing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Guru ilahi Heiyu merenung sejenak sebelum dia membuat keputusan. Dia berkata kepada pangeran yang hadir, semuanya, Ji Tianxing dan Yun Yao telah kembali dengan selamat. Rencana penyelamatan dibatalkan. Juga, situasi dengan Dimon Rache telah berubah. Serangan bersama tiga ras di Gurun Utara akan ditunda untuk saat ini. Setelah saya membuat keputusan, saya akan memberitahu semua orang. Sekarang, mari kita kembali dan berkultivasi. Setelah pertemuan dibubarkan, Divine Master Heiyu pandang Ji Tianxing dan mengirimkan transmisi suara kepadanya, Tianxing, Anda baru saja kembali ke istana Kekaisaran. Pergi dan selesaikan urusan Anda sendiri. Setelah Anda menyelesaikan bisnis Anda, datanglah ke istana Bulu Hitam untuk menemukan saya. Ji Tianxing menganggup dalam diam. Kemudian, Guru Ilahi Heiyu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit, kembali ke istana Bulu Hitam. Para pangeran juga berdiri dan menyuruhnya pergi. Setelah Divine Master Heiyu pergi, mereka bubar. Taiyi berdiri dengan tenang dan menatap Ji Tianxing. Dia menganggup dan terbang bersama pangeran perlombaan air lainnya. Long Yun Xiao, Kun Wu, Putri Rubah, Ling Yi Chun dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka semua tinggal. Semua orang datang ke Ji Tianxing dan bertanya kepadanya tentang situasinya dengan prihatin. Kun Wu adalah yang paling cemas. Dia bertanya dengan prihatin, Tianxing, di mana, kekeh? Dia pergi denganmu. Tidak ada berita tentang dia sampai sekarang. Apakah dia kembali? Ji Tianxing menganggup dan menghiburnya. Kun Wu, jangan khawatir. Kekeh mengikutiku. Dia kembali dengan selamat. Ketika kami berada di luar gerbang kota, saya memintanya untuk kembali ke Star Moon Manor terlebih dahulu. Saya tidak ingin Anda, Raja Iblis dan Ratu Iblis khawatir. Mendengar jawaban tersebut, Kun Wu akhirnya merasa tenang. Long Yun Xiao menatap Ji Tianxing dengan mata berbinar dan bertanya dengan cemas, Tianxing, bagaimana kabar Yao Yao? Baru saja, saya mendengar Anda mengatakan bahwa situasinya sepertinya tidak baik. Ji Tianxing meliriknya dan mengangguk. Itu benar, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nyawanya tidak dalam bahaya. Saya akan memberitahu Anda detailnya nanti. Long Yun Xiao sedikit mengangguk. Dia menekan keraguan dan kekhawatiran di hatinya dan berhenti bertanya. Putri Rubah dan Ling Yi Chong juga berkumpul dan bertanya, Tianxing, kamu telah menyusup ke Gurun Utara sendirian. Bagaimana kamu bisa berjalan mengelilingi Gurun Utara? Bagaimana Anda menyelinap ke Sarang Kaisar Iblis? Gurun Utara penuh dengan suku dan kota suku Iblis. Di antara mereka, ada ahli dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua sangat haus darah dan ganas. Tianxing, kamu benar-benar berani. Ji Tianxing mengobrol dengan mereka sebentar. Dia menjelaskan secara singkat soal berpura-pura menjadi Iblis yang menghilangkan keraguan di hati mereka. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berbalik untuk terbang kembali ke Istana Tianxing. Long Yun Xiao ragu sejenak, lalu buru-buru mengikutinya dan bergegas ke Istana Tianxing. Setelah seperempat jam, keduanya kembali ke Istana Tianxing dan mendarat di depan gerbang. Istana Tianxing masih sama seperti sebelumnya. Itu diselimuti awan roh berwarna-warni, dan energi spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Lebih dari seratus penjaga dan pelayan menjaga pintu masuk utama Istana Surgawi, serta jalan utama, membersihkan istana sampai bersih. Melihat Ji Tianxing kembali, para penjaga yang menjaga gerbang sangat gembira dan bersemangat. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Ji Tianxing memimpin Long Yun Xiao melewati gerbang dan masuk ke ruang belajar. Mereka duduk dan berbicara. Meskipun pelayan membawakan mereka teh roh dan buah roh, Long Yun Xiao mengkhawatirkan keselamatan Long Yun Xiao. Namun, Long Yun Xiao mengkhawatirkan keselamatan Yun Yao dan tidak sempat minum teh. Setelah dia duduk, dia bertanya dengan tidak sabar, Tianxing, bagaimana kabar Yao Yao? Apa yang sebenarnya terjadi? Ji Tianxing menjelaskan kepadanya, ketika Kaisar Iblis menangkap Yao Yao, dia membawanya kembali ke tanah suci perlombaan Iblis di Gurun Utara. Kaisar Iblis menggunakan seni rahasia Iblis Dao Kuno. Meminjam kekuatan altar jiwa samurai dan kumpulan darah setan segudang, dia menghabiskan 49 hari untuk mengubah Yao Yao menjadi dewa darah setan kuno. Sejak saat itu, Yao Yao benar-benar di Iblis. Kesadarannya mundur ke kedalaman jiwanya. Tubuhnya menjadi wanita Iblis, dan jiwa Iblis baru lahir. Dia dianugerahi sebagai orang suci ras Iblis oleh Kaisar Iblis. Dia menggunakan seni rahasia untuk mengirimkan mata air suci ke semua suku Iblis utama. Miliaran Iblis dibaptis oleh mata air suci, dan kutukan garis keturunan dibubarkan dan dihilangkan. Mereka semua terlahir kembali, dan bakat serta bakat mereka meningkat pesat. Mendengar ini, Long Yun Xiao hanya bisa berseru dengan tak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yao Yao paling membenci ras Iblis. Kaisar Iblis sangat tercelah sehingga dia benar-benar menjelekannya dan mengubahnya menjadi orang suci ras Iblis. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan suara rendah, ya, ini juga simpul yang paling menyakitkan di hati Yao Yao. Dia paling membenci ras Iblis, tetapi pada akhirnya, dia menjadi orang suci ras Iblis. Dia membantu Iblis yang tak terhitung jumlahnya menyingkirkan kutukan mereka, dan membiarkan perlombaan Iblis berkembang pesat. Setelah saya menyelamatkannya, saya membantunya menyingkirkan jiwa Iblis, dan membangunkan jiwanya. Setelah dia bangun, dia menyalahkan dirinya sendiri untuk masalah ini untuk waktu yang lama. Dia masih belum menyelesaikan simpul di hatinya. Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah penuh kemarahan, tidak. Ini bukan salah Yao Yao. Kenapa dia harus merasa bersalah? Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan kaisar Iblis karena terlalu jahat dan tercelah. Setelah hening sejenak, amarahnya meredah, dan dia terus bertanya, benar, jiwa Yao Yao telah terbangun. Dalam bahaya apa dia berada? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, meskipun aku telah menyingkirkan jiwa Iblis dan membiarkannya mendapatkan kembali kesadaran aslinya, tubuhnya masih milik Iblis, dan dia masih menjelekkan. Penampilannya menjadi semakin mirip Ras Iblis, dan darah yang mengalir di tubuhnya juga merupakan darah Ras Iblis. Saya tidak berdaya tentang ini, jadi saya hanya bisa meminta bantuan Great Divine Master Heiyu. Saya harap dia punya solusi. Jadi begitu, Long Yun Xiao tiba-tiba mengerti. Dengan ekspresi yang rumit, dia menghelah nafas dan berkata, Yao Yao paling membenci Ras Iblis, tapi sekarang dia berubah menjadi tubuh Ras Iblis, dan darah Ras Iblis mengalir di tubuhnya. Dia pasti merasa jijik dan tidak nyaman, dan tidak ingin menunjukkan dirinya, bukan? Itu benar. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi khawatir, dia kembali bersamaku, tapi dia tidak ingin semua orang melihat penampilannya saat ini. Dia dulunya adalah putri surga yang bangga, kecantikan nomor satu di negara bagian tengah, perimurni, tetapi sekarang dia berubah menjadi wanita Iblis. Bagaimana dia bisa menerima ini? Long Yun Xiao memahami sebab dan akibat dari masalah ini, tetapi pertanyaan lain muncul di hatinya. Tian Xing, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Ketika Kaisar Iblis menculik Yao Yao, itu jelas direncanakan sebelumnya. Mengapa Kaisar Iblis mengubah Yao Yao menjadi putra Dewa Darah dan menganugerahkannya sebagai orang suci Ras Iblis? Dengan kekuatan Yao Yao, bagaimana dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk melepaskan mata air suci dan menghilangkan kutukan garis keturunan Ras Iblis? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, pertanyaan ini telah lama membuatku bingung. 1096 Alasan mengapa Ji Tian Xing berpikir demikian adalah karena dia telah melihat mutiara misterius di benak Yun Yao. Mutiara biru laut itu sangat misterius dan memiliki aura yang kuat. Itu tidak lebih lemah dari heaven, mending parul miliknya. Itu pasti benda suci yang luar biasa. Long Yun Xiao terkejut sesaat sebelum mengungkapkan pandangan pengertian. Dia menganggup dan berkata, dalam legenda kuno, Dewi Yao Guang mengorbankan hidupnya untuk menanamkan kutukan garis keturunan pada Ras Iblis. Jika Yao Yao benar-benar terkait dengan Dewi Yao Guang, tidak sulit untuk memahami bagaimana dia bisa menghilangkan kutukan itu. Namun, masalah ini sangat sulit dipercaya. Ji Tian Xing menatapnya dengan tenang dan berkata dengan suara yang dalam, ada banyak legenda kuno yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Secara alami, ada alasan dan dasar bagi mereka. Legenda yang tampaknya ajaib dan sangat aneh itu tidak dapat dipercaya sepenuhnya, tetapi juga tidak mungkin untuk tidak percaya. Long Yun Xiao menganggup dan berkata, Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan membuang waktumu. Kamu harus segera pergi mencari guru ilahi agung dan memikirkan cara untuk menyelamatkan Yao Yao. Saya akan mengambil cuti saya untuk saat ini. Jika ada berita tentang Yao Yao, ingatlah untuk memberi tahu saya. Selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Ji Tian Xing dan hendak bangun dan pergi. Ji Tian Xing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Kaisar, tolong tunggu, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Long Yun Xiao berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Dia bertanya, Apa itu? Ji Tian Xing tidak bertele-tele dan bertanya dengan suara yang dalam, Kaisar, apakah Anda tahu tentang Jenderal Ilahi Yu Tian Hong yang menjaga perbatasan Wilderness Barat? Long Yun Xiao terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Ada apa? Anda tidak memiliki interaksi dengan orang ini. Mengapa Anda tiba-tiba ingin bertanya tentang dia? Mungkinkah dia telah menyinggung Anda? Ji Tian Xing tidak menyangkalnya. Dia menatapnya dengan tenang dan berkata, Bisakah Anda memberitahu saya tentang orang ini? Mulut Long Yun Xiao membentuk senyum dingin. Dia berkata dengan nada main-main, Saya telah diam-diam memperhatikan orang ini Yu Tian Hong. Saya dapat dianggap memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang dia. Saya tidak akan mengomentari temperamen dan cara orang ini melakukan sesuatu untuk saat ini. Namun, dia selalu sangat dekat dengan Pangeran Ketiga. Hubungan mereka tampaknya tidak biasa. Pangeran Ketiga Long Zai Tian. Tidak heran, Ji Tian Xing mengangkat alisnya saat cahaya dingin melintas di matanya. Dia tiba-tiba menyadari dan akhirnya mengerti alasannya. Tidak heran dia tidak memiliki permusuhan dengan Yu Tian Hong, tetapi Yu Tian Hong hanya melihatnya mati dan tidak menyelamatkannya. Yu Tian Hong bahkan ingin dia dibunuh oleh Demon Marshal Dark Knight. Itu semua karena Pangeran Ketiga Long Zai Tian. Long Yun Xiao melihat bahwa ekspresinya agak aneh, jadi dia segera bertanya, Tian Xing, apa yang terjadi? Apakah Yu Tian Hong menyerangmu? Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata, jangan menebak-nebak. Saya tahu apa yang saya lakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Long Yun Xiao menatapnya dalam-dalam, tapi tidak bertanya lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ji Tian Xing memperhatikan punggungnya saat dia pergi. Dia mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum berjalan keluar dari ruang kerja. Dia pertama kali memanggil pengurus rumah tangga. Setelah beberapa nasihat, dia meninggalkan istana Tian Xing dan bergegas ke istana bulu hitam. Ketika dia tiba di Black Feather Palace, Divine Master Black Feather sedang duduk tegak di aula utama yang dingin, bermeditasi dalam diam. Dia berjalan ke aula utama dan berdiri di depan Divine Master Black Feather. Dia membungkuk dan berkata, pangeran kekaisaran Ji Tian Xing menyapa guru ilahi agung. Divine Master Black Feather perlahan membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Dia sedikit menganggup dan berkata, karena kamu di sini, ceritakan tentang situasi Yun Yao. Guru ilahi yang agung, seperti ini. Ji Tian Xing memberitahunya kebenaran dan proses masalah ini dengan sangat rincin. Setelah dia selesai, dia menatap Divine Master Black Feather dengan mata penuh harapan dan bertanya dengan cemas, Great Divine Master, mengingat situasi Yun Yao saat ini, apakah Anda memiliki cara untuk menyelamatkannya? Divine Master Black Feather mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi muram, Aku tidak menyangka bahwa metode kaisar iblis akan begitu jahat dan tercelah. Dia mengubah Yun Yao menjadi dewa darah. Meskipun saya telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Saya belum pernah mendengar tentang situasi Yun Yao, dan tidak ada presiden dalam sejarah. Tian Xing, mohon maafkan saya karena tidak dapat melakukan apapun. Saya minta maaf. Kata-kata Divine Master Black Feather seperti baut dari biru ke Ji Tian Xing. Dia penuh harapan dan harapan saat dia melarikan diri dari Gurun Utara. Dia ingin melarikan diri kembali ke Zhong Zhu bagaimanapun caranya. Dia berpikir bahwa Guru Ilahi Agung akan memiliki cara untuk menyelamatkan Yun Yao selama dia kembali ke Istana Kaisar. Namun, dia tidak menyangka bahkan Divine Master Black Feather tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Guru Ilahi Agung, Anda berpengetahuan luas dan kuat. Anda harus punya cara. Dia tidak mau menyerah. Dia menatap Divine Master Black Feather dengan wajah memohon dan berkata, Great Divine Master, tolong bantu saya. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan Yun Yao. Divine Master Black Feather tampak bermasalah. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan suara yang dalam, Tian Xing, jangan khawatir. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam kesulitan. Kirim Yun Yao kembali ke Cloud Spirit Palace terlebih dahulu agar dia bisa beristirahat dan memulihkan diri. Miracle Dr. Bailey seharusnya bisa mengulur waktu untuknya dan memperlambat demonisasi. Saya juga perlu waktu untuk membaca buku-buku kuno dan buku-buku sejarah untuk menemukan solusi bagi Anda. Ji Tian Xing tahu bahwa Divine Master Black Feather telah mencoba yang terbaik. Ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa meminta lebih. Dia hanya bisa tunduk pada Divine Master Black Feather dan berkata dengan tulus, Guru Divine Agung, saya berterima kasih atas nama Yun Yao. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Teruskan. Divine Master Black Feather sedikit menganggup dan melambaikan tangannya. Ji Tian Xing meninggalkan Ola dengan berat hati. Dia meninggalkan Istana Bulu Hitam dan terbang menuju pintu keluar Istana Kaisar. Dia tidak berani membuang waktu. Dia hanya bisa mengirim Yun Yao kembali ke Cloud Spirit Palace sesegera mungkin dan membiarkan Miracle Dr. Bailey dan Yun Zhongki merawatnya. Selama masalah Yun Yao tidak terpecahkan, dia tidak bisa tenang. Dengan demonisasi Yun Yao saat ini, penampilannya akan menjadi lebih ganas dalam waktu paling lama sebulan. Dia tidak akan terlihat seperti manusia sama sekali. Pada saat itu, dia juga akan tumbuh setinggi 3 meter. Tubuhnya akan kuat dan berotot. Kulitnya akan menjadi hitam dan dia bahkan akan menumbuhkan rambut tebal. Hati Ji Tian Xing mengepal saat memikirkan hal ini. Setelah meninggalkan rumah Kaisar, dia terbang melintasi langit dan bergegas menuju Istana Roh Awan. Saat itu, dia hanya berada di alam asal langit. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk sampai ke Cloud Spirit Palace dari Zhongshu. Sekarang, kecepatannya telah meningkat beberapa kali. Hanya butuh setengah hari baginya untuk mencapai Cloud Spirit Palace. Ketika dia terbang melintasi lautan awan dan mendarat di alun-alun di luar Cloud Spirit Palace, saat itu sudah tengah malam. Para penjaga di luar gerbang Istana tercengang beberapa saat sebelum mereka mengenalinya. Kemudian, para penjaga terkejut dan bersemangat. Mereka segera berlutut dan memberi hormat kepadanya. Ji Tian Xing tidak punya waktu untuk peduli dengan para penjaga. Dia dengan cepat berlari ke Cloud Spirit Palace dan meminta pemimpin penjaga untuk memberi tahu Miracle Dr. Bai Li dan Yun Zhongki. Dia menunggu di aula selama sekitar 15 menit. Dr. Ajaib Bai Li, Yun Zhongki, dan Yun Zhongki bergegas mendekat. Mereka bertiga sangat bersemangat. Mereka segera berlari ke aula. Ketika mereka melihat Ji Tian Xing, mereka hanya bisa berseru. Tian Xing, Anda akhirnya kembali. 1097 Selama setahun terakhir, Divine Dr. Bai Li, Yun Zhongki, dan istrinya selalu khawatir dan berdoa untuknya setiap hari dan malam. Mereka telah menunggu siang dan malam untuk kembalinya Ji Tian Xing dengan selamat. Saat ini, mereka bertiga sangat bersemangat dan penuh emosi. Setelah memasuki aula utama, mereka bertiga mengelilingi Ji Tian Xing dan bertanya tentang kesehatannya. Tian Xing, ku dengar kamu mendobrak Gurun Utara sendirian dan memasuki sarang Raja Iblis untuk menyelamatkan Yao Yao. Kamu pasti sangat menderita dan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya di Gurun Utara sendirian, kan? Alhamdulillah, kamu melakukan perjalanan ke Gurun Utara dan kembali hidup-hidup. Luar biasa. Tian Xing, apakah kamu menyelamatkan Yao Yao? Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setahun, Mereka bertiga memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan kepada Ji Tian Xing dan terlalu banyak pertanyaan untuk diajukan kepadanya. Ji Tian Xing dengan cepat menarik mereka bertiga untuk duduk dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Ayah Mertua, Ibu Mertua, jangan khawatir. Saya telah membawa Yao Yao kembali. Saya tahu bahwa Anda gelisah setiap hari selama setahun terakhir, mengkhawatirkan saya dan Yao Yao. Tapi jangan khawatir, semuanya sudah berakhir sekarang. Sambil berbicara dengan mereka bertiga, dia juga mengamati kondisi mereka. Ketika Raja Iblis mencegat prosesi pernikahan dan menculik Yun Yao, Dia melukai parah divine Dr. Bai Li, Yun Zhong Ki, dan istrinya. Cedera Bai Li Ning Su adalah yang paling serius dan dia hampir kehilangan nyawanya. Meskipun dia selamat dan banyak pulih setelah satu tahun penyembuhan, kulitnya telah banyak pulih. Namun, ada luka tersembunyi di tubuhnya yang sangat mengurangi kekuatannya dan membuatnya terlihat lebih tua. Yun Zhong Ki terlihat sama di permukaan, tetapi ada luka tersembunyi di tubuhnya. Kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan aura jiwanya juga lebih lemah dari sebelumnya. Hanya define Dr. Bai Li yang masih terlihat sama, dengan rambut putih dan tubuh yang lemah. Tentu saja, dia terlihat lebih tua dari sebelumnya, dan pinggangnya semakin bungkuk. Ji Tian Xing melihat ini dan hatinya sangat kasihan. Kebenciannya pada Raja Iblis juga semakin dalam. Setelah semua orang mengobrol sebentar, Bai Li Ning Su bertanya, Tian Xing, kamu bilang yao-yao kembali bersamamu, tapi di mana dia? Ibu belum melihatnya selama setahun. Cepat minta dia keluar dan biarkan ibu melihatnya. Dr. Ajaib Bai Li dan Yun Zhong Ki juga memiliki pemikiran yang sama. Mereka menatapnya dengan mata penuh harapan. Oke, aku akan memintanya untuk keluar sekarang. Ji Tian Xing menganggup dan diam-diam mengeluarkan pedang yang patah, membuka pintu keluar dunia pedang. Sua Dengan kilatan cahaya putih, Yun Yao muncul di aula dan berdiri di depan semua orang. Dr. Ajaib Bai Li, Yun Zhong Ki dan istrinya memandangnya dengan penuh harap. Namun, ketika semua orang melihat wajahnya dengan jelas, mereka tertegun di tempat. Wajah mereka penuh keheranan saat mata mereka melebar. Yun Yao mengenakan gaun putih panjang. Kakinya telanjang saat dia berdiri di tengah aula. Tingginya sudah 2 meter, tinggi dan ramping, dengan rambut perak panjang menjuntai hingga ke pinggangnya. Di matanya yang besar dan jernih, ada sepasang pupil berwarna merah darah, seperti mata iblis. Bibirnya umutua dan kulitnya diliputi aura hitam. Kukunya juga hitam, tajam dan panjang. Tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tidak terlihat seperti gadis manusia. Dia lebih terlihat seperti iblis. Ya Tuhan, Yao Yao, Putriku, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Baili ningsu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia tampak seperti dia sangat kesakitan. Air mata menggenang di matanya dan suaranya sedikit serak. Dokter ajaib Baili dan Yun Zhongqi juga tersadar. Ekspresi mereka sangat jelek. Mereka terkejut dan khawatir. Tian Xing, apa yang terjadi? Dokter ajaib Baili bertanya sambil melepaskan Divine Sense untuk memeriksa kondisi Yun Yao. Yun Zhongqi mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Tian Xing, bagaimana Yao Yao menjadi seperti ini? Dia seperti setan, penyihir. Ji Tian Xing juga sangat tertekan. Dia ingin menjelaskan, tapi suaranya sangat kering. Pada akhirnya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, maaf. Aku mencoba yang terbaik. Metode Raja Iblis terlalu tercelah. Yun Yao menatap orang tua dan kakeknya tanpa ekspresi. Dia berkata dengan suara tenang, kakek, ayah, ibu, ini tidak ada hubungannya dengan Tian Xing. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku. Dia hampir kehilangan nyawanya beberapa kali. Dia mencoba yang terbaik. Itu adalah Raja Iblis. Dia menggunakan teknik rahasia Dao Iblis Kuno untuk menjelekkan saya. Saya menjadi iblis di bawah kendalinya dan bekerja untuknya. Suara Yun Yao sangat tenang. Dia menjelaskan kepada orang tua dan kakeknya apa yang telah terjadi. Dalam dua bulan terakhir, dia sangat menderita rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan rendah diri. Dia juga memiliki rasa marah dan benci yang kuat. Sekarang dia menyebutkan apa yang telah terjadi, tidak diragukan lagi menggosok garam pada lukanya. Tapi dia menahannya diam-diam. Dia tampak tenang dan acu-ta'acu, mengubur semua amarah dan rasa sakit di hatinya. Dia tidak ingin orang-orang terdekatnya bersedih, kesakitan, dan mengkhawatirkannya. Setelah sekian lama, Baili Ningsu menyeka air matanya dan berhenti menangis. Semua orang terdiam. Ji Tian Xing berkata dengan wajah serius, Aku telah bertanya kepada guru agung dari Istana Raja. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa membiarkan Yao Yao beristirahat di Cloud Spirit Palace. Dia butuh waktu untuk membaca buku-buku kuno dan menemukan cara untuk menyelamatkan Yao Yao. Dr. Baili menganggup dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, jangan khawatir. Saya akan merawat Yao Yao dengan baik. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menyembuhkannya. Yun Zhongqi mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan matanya berkilat. Dia buru-buru berkata kepada semua orang, Ningsu, bawa Tian Xing dan pergi dulu. Atur tempat tinggal untuknya dan biarkan dia beristirahat. Jangan khawatir, saya punya cara untuk menyelamatkan Yao Yao. Ji Tian Xing, Baili Ningsu, dan Dr. Baili memandang Yun Zhongqi dan bertanya serempak, Metode apa yang kamu miliki? Yun Zhongqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah serius, Aku tidak bisa memberitahumu tentang ini. Istirahat saja dan serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, dia membawa Yun Yao keluar dari aula dan masuk ke ruang rahasia yang paling dijaga ketat di Cloud Spirit Palace. Ruang rahasia itu selebar 100 meter dan dipenuhi dengan ki spiritual langit dan bumi. Dindingnya dipenuhi dengan lemari yang menyimpan semua jenis ramuan dan sumber daya budidaya. Di sudut ruang rahasia, ada kasur giyok beku berusia 10 ribu tahun. Yun Zhongqi meminta Yun Yao untuk duduk di kasur giyok beku agar dia bisa berkultivasi dengan tenang. Setelah Yun Yao memasuki kondisi kultivasinya, Yun Zhongqi mengeluarkan peti harta karun dari lemari di sudut ruang rahasia. Dia dengan hati-hati melepaskan lapisan segel di peti dan menghabiskan seperempat jam untuk membukanya. Kemudian, dia mengeluarkan token giyok emas gelap seukuran telapak tangan dari peti harta karun. Sudah lebih dari 20 tahun. Aku tidak pernah menggunakan barang ini sejak dia meninggalkannya. Aku berharap dia memenuhi janjinya dan datang ke sini. Mungkin dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yao Yao. Yun Zhongqi memegang tablet giyok emas gelap dengan kedua tangan dan bergumam dengan harapan. Setelah mengatakan itu, dia menyalurkan cahaya putih Divine Soul-nya ke tablet giyok emas gelap. Retakan. 1098 Di ruang rahasia yang gelap, Yun Yao duduk bersila di ranjang frigit Jade. Dia sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Yun Zhongqi berdiri di sudut dengan tangan di belakang. Dia menatap peta bintang di dinding dan menunggu dalam diam. Setelah sekitar 4 jam, cahaya kemasan yang menyelaukan tiba-tiba menembus formasi pertahanan ruang rahasia dan terbang ke ruang rahasia. Swosh! Cahaya kemasan mendarat di tengah ruang rahasia dan menampakkan sosok pria kekar. Dia adalah seorang pria parubaya dengan jubah ungu dengan jubah emas gelap lebar menutupi bahunya. Rambutnya yang seputih salju diikat oleh tendon naga emas gelap dan disampirkan di belakang kepalanya. Dia tampak bermartabat dan bermartabat. Fitur wajahnya sekuat dan tegas seperti pisau, dan matanya seluas langit berbintang. Yun Zhongqi merasakan kedatangan orang ini dan segera berbalik untuk melihatnya. Setelah melihat wajah pria berjubah ungu itu dengan jelas, Yun Zhongqi buru-buru melangkah maju dan membungkuh dengan hormat. Salam, Tuan Istana. Tidak ada keraguan bahwa pria berjubah ungu yang misterius dan kuat ini adalah kepala istana dari kediaman raja. Master Istana memandang Yun Zhongqi dengan tenang dan berkata dengan suara bermartabat, Ketika saya pergi saat itu, saya meninggalkan tablet pemanggil roh. Anda dapat meminta saya untuk membantu Anda sekali ketika Anda dalam bahaya. Sekarang setelah saya memenuhi janji saya, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Yun Zhongqi menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Asger, saya tidak punya pilihan selain menggunakan tablet pemanggil roh. Maaf saya harus merepotkan Anda. Saya meminta Anda untuk membantu saya malam ini karena putri saya, Yun Yao, memang mengalami masalah yang tidak dapat kami selesaikan. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Yun Yao yang sedang berbaring di ranjang giyok dingin. Master Istana menoleh untuk melihat Yun Yao. Setelah melihat wajahnya dengan jelas, dia langsung mengerutkan kening. Apakah Yun Yao telah di iblis? Yun Zhongqi menganggup lagi dan menjelaskan kepada kepala istana, Tuan Istana, ketika Raja Iblis menculik putriku, dia membawanya kembali ke Istana Iblis Surgawi dan menggunakan teknik rahasia Dao Iblis Kuno. Setelah mendengar seluruh ceritanya, kerutan di wajah Tuan Istana semakin dalam dan pandangannya berubah semakin suram. Seperti yang aku duga, target kaisar iblis adalah mutiara ilahi Neptunus, gumamnya pada dirinya sendiri saat niat membunuh melintas di matanya. Ekspresi khawatir muncul di wajah Yun Zhongqi, dan dia berkata dengan suara serius, Tuan Istana, Raja Iblis telah mengubahku menjadi putra dewa darah, dan aku menjadi seperti ini. Belum pernah ada presiden seperti itu dalam sejarah, dan kita semua tidak berdaya. 21 tahun yang lalu, putri saya kehilangan nyawanya. Andalah yang menyelamatkannya dan memberinya kehidupan baru. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, hanya anda yang bisa menyelamatkannya. Junior ini memohon padamu. Setelah dia selesai berbicara, Yun Zhongqi menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Mansion Lord. Tuan Istana menatap Yun Yao tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, Yun Yao, bahkan jika Yun Yao menjadi seperti ini, aku masih bisa menyelamatkannya dan membantunya mendapatkan kembali penampilan aslinya. Bahkan jika dia telah diubah menjadi putra dewa darah, yang perlu saya lakukan hanyalah membuka segel mutiara ilahi Neptunus dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan tubuh iblis dan garis keturunannya. Namun, anda harus ingat apa yang saya katakan setelah menyelamatkannya di masa lalu. Yun Zhongqi menghela nafas lega ketika mendengar itu. Namun, dia masih agak ragu-ragu. Dia bertanya, Tuan Istana, apakah anda masih akan mengambil putri saya pada akhirnya? Itu benar. Penguasa Istana berkata dengan suara bermartabat, sejak dia dilahirkan kembali, dia bukan lagi hanya penguasa muda Istana Jiwa Awan. Dia memiliki misi lain juga. Paling lama dalam setahun, aku akan meninggalkan Central Plain bersamanya dan pergi ke tempat yang jauh. Yun Zhongqi mengerutkan kening dan memohon dengan ekspresi bermasalah di wajahnya, Tuan Manxian, sejak putri saya menikah dengan Tian Xing, kami telah melalui cobaan berat. Mereka telah melalui begitu banyak situasi yang mengancam jiwa, dan mereka selalu terpisah lebih dari bersama. Jika anda ingin mengambil putri saya, dia pasti tidak akan mengizinkannya dengan kepribadiannya. Saya mohon, Tuan Istana, beri mereka dua tahun lagi dan biarkan mereka bersama selama dua tahun lagi. Penguasa Istana berkata tanpa ekspresi, tidak ada ruang untuk diskusi. Adapun bagaimana anda akan meyakinkan mereka, itu masalah anda. Wajah Yun Zhongqi dipenuhi ketidakberdayaan saat dia menghela nafas. Tuan Istana melambaikan tangannya dan berkata, Yun Zhongqi, aku akan menyelamatkan Yun Yao. Menunggu di luar, jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Iya, Tuan Istana, Yun Zhongqi menggenggam tangannya dan membungkuk. Dia hanya bisa meninggalkan ruang rahasia dan menunggu di luar. Ruang rahasia terdiam lagi, hanya Tuan Istana dan Yun Yao yang tersisa. Penguasa Istana berjalan ke Glacial Jadebet dan mengirimkan seberkas cahaya keemasan dengan lambaian tangannya. Suara mendesing. Cahaya keemasan terbang ke kepala Yun Yao dan segera membungkam jiwanya. Dia jatuh tertidur lelap. Tubuhnya jatuh lemas, dan dia berbaring di Glacial Jadebet tanpa bergerak sama sekali. Setelah itu, penguasa Istana melambaikan tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Dia membentuk segel yang dalam dan mengusir segel kuno. 99 karakter emas kuno keluar dari telapak tangannya dan mengalir ke dahi Yun Yao seperti air yang mengalir. 99 karakter emas dengan kekuatan misterius memasuki kedalaman kepalanya dan menyelimuti mutiara ilahi Neptunus. Desir, 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 desir. Banyak karakter misterius berputar di sekitar mutiara ilahi Neptunus dan dengan cepat menari di sekitarnya, melepaskan kekuatan yang luar biasa. Segel tak terlihat pada mutiara ilahi Neptunus segera dihapus lapis demi lapis. 10 detik kemudian, ke-33 segel telah dilepas. Kekuatan mutiara ilahi Neptunus dilepaskan dan segera terbang keluar dari kepala Yun Yao. Desir. Mutiara ilahi Neptunus melayang di udara saat berdenyut dengan kekuatan dahsyat. Itu bersinar dengan cahaya biru es yang menyilaukan. Cahaya biru es menyelimuti tubuh Yun Yao, membuatnya tampak melamun dan buram. Penguasa istana melambaikan tangannya dengan tegas dan terus melakukan teknik dengan jiwanya. Dia membentuk segel yang dalam dan mengirimkannya ke mutiara ilahi Neptunus. Mutiara ilahi Neptunus berputar dan bersinar dengan cahaya biru es saat menyusut dengan cepat. Tanpa sadar, 15 menit berlalu. Seluruh mutiara ilahi Neptunus benar-benar meleleh, berubah menjadi bola cahaya biru es yang sangat padat. Ini adalah kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan dunia. Selain itu, ada seutas kabut ungu tua di dalam cahaya biru es. Penguasa istana menatap bola cahaya biru dan bergumam, sepotong jiwa Dewi Yao Guang tersegel di dalam mutiara ilahi Neptunus. Jika saya melepaskannya dan memadukannya dengan Yun Yao, saya akan dapat memurnikan tubuh iblis dan garis keturunan Yun Yao, serta memberinya sepotong kekuatan suci Dewi Yao Guang. Pada saat itu, dia tidak hanya akan memulihkan penampilan aslinya, tetapi kekuatannya juga akan meroket dengan warisan sang Dewi. Saat dia mengatakan itu, dia terus melakukan teknik rahasia, mengendalikan untayan kabut ungu tua untuk memisahkan diri dari bola cahaya biru es. Desir Kabut ungu tua terbang keluar dari bola cahaya dan berubah menjadi sosok ungu setinggi setengah meter. Ini adalah Dewi cantik dengan kecantikan Tiada Taraf. Dia seperti peri dari sembilan langit. Penampilan dan penampilannya sebenarnya 80% mirip dengan Yun Yao. Jelas, ini adalah bagian dari jiwa Dewi Yao Guang. Ketika Tuan Istana melihat sosok Dewi ungu, dia langsung mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. A bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika tiga jiwa Dewi Yao Guang telah dihancurkan, masih ada tujuh fragment yang tersisa. Merah, jingga, kuning, hijau, ungu. Ini adalah fragment ketujuh Dewi Yao Guang. Berpikir sampai di sana, dia tersenyum pahit dan menghela nafas, kamu benar-benar seorang Dewi. Yao Guang, oh Yao Guang, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda masih memiliki sesuatu di lengan baju Anda bahkan setelah kematian Anda. Anda benar-benar memisahkan tujuh fragment dan menyegelnya secara terpisah. Saya telah melakukan semua yang saya bisa, memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, tetapi saya hanya dapat menemukan fragment ketujuh Anda. Sepertinya selain mutiara ilahi Neptunus ini, ada enam mutiara ilahi lainnya di dunia yang menyegel enam fragment Anda. 1099. Master Asger terdiam sesaat sebelum dia melanjutkan merapal mantra. Di bawah kendalinya, sosok umu Dewi turun dari langit dan memasuki tubuh Yun Yao. Secara bertahap bergabung dengan jiwanya. Satu jam kemudian, jiwa Dewi dan jiwa Yun Yao bergabung dengan sempurna. Auranya berubah seketika. Dia menjadi lebih suci dan bermartabat, seperti seorang Dewi. Master Istana merapal mantra tanpa ekspresi. Dia mengendalikan bola cahaya biru es yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Itu berubah menjadi aliran kecil dan memasuki tubuh Yun Yao. Prosesnya sangat lambat. Dia harus merapal mantra dengan hati-hati. Tidak mungkin ada kesalahan. Lagipula, kekuatan cahaya biru es itu terlalu menakutkan. Tubuh Yun Yao tidak bisa menahannya. Jika dia tidak hati-hati, tubuhnya akan hancur. Waktu berlalu dengan tenang. Dua jam, empat jam, enam jam telah berlalu. Sepuluh jam kemudian, semua cahaya biru es memasuki tubuh Yun Yao dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Kemudian, cahaya biru es yang suci, murni, kuat, dan misterius dengan cepat menghilangkan kekuatan iblis dan memurnikan garis keturunannya. Gas hitam di kulitnya memudar dengan kecepatan yang terlihat. Dia mendapatkan kembali kilau seperti gioknya. Bibir ungu gelapnya menjadi semakin terang. Tak lama kemudian, warna hitamnya memudar dan kembali ke warna pink aslinya. Rambut peraknya juga memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi hitam mengkilap. Yang terpenting, tubuhnya yang setinggi dua meter juga menyusut dan menjadi ramping. Segera, karakteristik iblis di tubuhnya menghilang. Dia kembali ke penampilan aslinya. Dia masih pericantik, tak tertandingi, dan suci yang seperti Dewi dari Sembilan Langit. Master Istana berdiri di depan tempat tidur batu giok es. Dia hanya berhenti merapal mantra ketika dia melihat bahwa dia telah kembali ke penampilan aslinya dan kekuatan gelombang di tubuhnya telah tenang. Dia mengamati diam-diam sejenak. Ketika dia melihat Yun Yao baik-baik saja dan kondisinya stabil, dia mengirimkan transmisi suara ke Yun Zongki, yang berada di luar ruang rahasia. Masuk. Yun Zongki telah menunggu di luar pintu selama 10 jam. Dia menunggu dari tengah malam sampai larut pagi. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ketika dia mendengar suara kepala istana, dia menghela nafas lega. Dia dengan cepat membuka pintu batu dan memasuki ruang rahasia. Setelah memasuki ruang rahasia, dia dengan cemas melihat ke sudut ruang rahasia. Melihat bahwa Yun Yao telah kembali ke penampilan aslinya dan terbungkus lapisan cahaya biru muda, dia menghela nafas lega. Manorhead, apakah masalah putriku sudah selesai? Master Asgard sedikit menganggup dan berkata dengan tenang, dia baik-baik saja sekarang. Namun, dia akan tidur nyenyak selama setengah bulan untuk secara bertahap mengintegrasikan kekuatan bola ilahi. Ketika dia terbangun secara alami, kekuatannya akan meroket dan mencapai alam yang lebih tinggi. Setahun kemudian, saya akan datang ke Cloud Spirit Palace lagi dan membawanya pergi. Yun Zhongki awalnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kelegaan, tetapi ketika dia mendengar ini, senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Namun, dia hanya bisa menangkupkan tinju dan busurnya. Nada suaranya serius saat dia berkata, Junior mengerti. Terima kasih telah menyelamatkanku, Tuan Kepala Manor. Mansion Master tidak memperhatikannya. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menembus ruang rahasia, dan menghilang ke langit. Yun Zhongki tertegun sejenak sebelum dia meninggalkan ruang rahasia untuk melaporkan kabar baik kepada Ji Tian Sing dan yang lainnya. Dr. Dr. Ajaib Baili, Ji Tian Sing, dan Baili Ning Su sedang beristirahat di kediaman masing-masing. Meski sedang istirahat, ketiganya mengkhawatirkan keselamatan Yun Yao. Mereka tidak bisa tertidur atau berkultivasi dengan damai. Ketika mereka mendengar berita dari para penjaga, mereka bertiga buru-buru meninggalkan tempat tinggal mereka dan bergegas ke aula utama Cloud Spirit Palace. Ketika mereka bertiga memasuki aula utama, mereka melihat Yun Zhongki duduk di tengah aula dan menyeruput teh dengan senyuman di wajahnya. Melihat suasana hatinya yang baik, mata semua orang berbinar. Mereka merasa semuanya berjalan lancar. Sebelum Dr. Ajaib Baili duduk, dia buru-buru bertanya, Zhongki, bagaimana situasi Yao Yao? Apakah dia sudah diselamatkan? Ji Tian Sing juga bertanya dengan prihatin, ayah mertua, apakah masalah Yao Yao sudah selesai? Yun Zhongki sedikit menganggup dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi menyelamatkan Yao Yao. Dia telah menghilangkan Ki Iblis dari tubuhnya dan memurnikan tubuh Iblis dan garis keturunannya. Ini adalah berkah tersembunyi bagi Yao Yao. Dia tidak hanya memulihkan penampilan aslinya, tetapi kekuatannya juga meroket. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Sing dan Dr. Ajaib Baili, pasangan ayah dan anak, tersenyum penuh semangat. Semua orang buru-buru mendesak Yun Zhongki dan menyeretnya ke ruang rahasia untuk memeriksa situasi Yun Yao. Setelah beberapa saat, semua orang memasuki ruang rahasia dan melihat Yun Yao tidur di ranjang diok es. Melihat bahwa Yun Yao memang telah memulihkan penampilan aslinya dan kekuatan serta auranya menjadi lebih kuat, semua orang merasa lega. Ji Tian Sing diam-diam melepaskan energi Divine Soul untuk memeriksa pikiran Yun Yao. Dia menemukan bahwa mutiara biru di benaknya telah menghilang. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia samar-samar menebak alasannya dan berpikir dalam hati, mutiara dalam pikiran Yao Yao sama dengan mutiara penyembuh surgaku. Keduanya adalah benda suci. Sekarang mutiara telah menghilang, apakah pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf itu meminjam kekuatan mutiara untuk membantu Yao Yao memulihkan penampilan aslinya? Mutiara itu misterius dan kuat. Itu berisi kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Pembangkit tenaga listrik macam apa yang bisa memperbaikinya? Kekuatan seorang kultifator Sol Raffining Realm jelas tidak cukup. Paling tidak, itu harus menjadi kultifator alam jiwa primordial tertinggi, bukan? Memikirkan hal ini, dia mengirim transmisi suara ke Yun Zhongqi dan bertanya, Ayah Mertua, dapatkah Anda memberitahu saya siapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menyelamatkan Yao Yao? Yun Zhongqi sedang berbicara dengan Dr. Ajaib Baili dan Baili Ning Su. Mereka mengobrol dengan gembira dan wajah mereka penuh senyum. Tiba-tiba, ketika dia mendengar transmisi suara Jitian Sing, tubuhnya bergetar dan senyum di wajahnya menghilang. Dia menemukan alasan dan meminta Dr. Ajaib Baili dan Baili Ning Su untuk meninggalkan ruang rahasia. Ketika hanya dia, Jitian Sing, dan Yun Yao yang tersisa di ruang rahasia, dia berkata dengan wajah serius, Tian Sing, aku sudah tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan darimu. Namun, saya tidak dapat mengungkapkan identitas pembangkit tenaga listrik tiada taraf itu untuk saat ini. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya di masa depan. Mendengar dia mengatakan ini, Jitian Sing sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, hanya ada dua atau tiga dewa jiwa primordial yang dikenal di dunia. Satu-satunya orang yang akan menyelamatkan Yao Yao adalah kaisar dan penguasa istana. Jika kaisar tidak menyelamatkannya, maka itu pasti tuan istana. Yun Zhongqi menghela nafas dan melanjutkan, Tian Sing, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Kamu harus siap secara mental. Jitian Sing melihat ekspresinya yang aneh dan memiliki firasat buruk. Dia menganggup dan berkata, Ayah Mertua, tolong beritahu saya. Yun Zhongqi berkata dengan suara rendah, 21 tahun yang lalu, Yao Yao meninggal ketika dia lahir. Ibu Mertuamu mengeluarkan Nirvana Divine Crystal dan hampir tidak berhasil memperpanjang hidup Yao Yao selama beberapa bulan. Pada saat kritis, pembangkit tenaga listrik tak tertandingi itu datang ke Cloud Spirit Palace dan menggunakan benda suci untuk menyelamatkan Yao Yao, memungkinkan Yao Yao terlahir kembali. Namun, pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf itu memiliki kondisi. 20 tahun kemudian, dia harus membawa Yao Yao pergi dari Zhongzhou dan pergi ke tempat yang sangat jauh untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting. Tadi malam, pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf itu menyebutkan ini lagi dan hanya memberi saya waktu satu tahun. 1100. Dalam waktu satu tahun, dia akan mengambil Yao Yao dan meninggalkan negara bagian Zhong. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Ekspresinya menjadi serius. Yun Zhongqi menganggup diam-diam dan berkata dengan tenang, 21 tahun yang lalu, ketika dia menyelamatkan Yao Yao, saya menyetujui persyaratannya. Tidak ada yang bisa melawan keinginannya, jadi kita harus memenuhi syarat ini. Dalam waktu satu tahun, Yao Yao juga akan dibawa pergi olehnya. Setelah jeda, dia berkata dengan tulus, Tian Xing, kamu dan Yao Yao masih punya waktu satu tahun. Kamu harus menghargainya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan tegas, Ayah Mertua, jangan khawatir. Masih ada waktu satu tahun. Mungkin keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk menjaga Yao Yao di sini. Yun Zhongqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan muram, Tian Xing, aku tahu kamu adalah jenius nomor satu negara bagian Zhong dan dapat menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Namun, waktu satu tahun terlalu singkat. Kekuatan ahli tiada taraf itu berada di luar imajinasi kita. Ji Tian Xing sedikit mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Dia menghela nafas dalam hati, lagi pula, dia adalah ahli nomor satu di benua itu. Dia adalah seseorang yang berdiri di puncak seni bela diri di benua Tian Xuan. Meski dia tahu bahwa keinginan ahli itu tidak bisa dilawan, dia tidak menyerah. Namun, dia tidak akan pernah menyerah atau menerima nasibnya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi istrinya. Setelah hening sejenak, Yun Zhongqi melanjutkan, Tian Xing, Yao Yao sudah aman dan sehat. Namun, dia masih perlu tidur selama setengah bulan sebelum dia bisa bangun secara alami. Begitu dia bangun, kekuatannya akan mencapai alam yang lebih tinggi. Anda tidak perlu tinggal di sini dan menunda kultifasi Anda. Kembali ke Monark Manor dulu. Kami akan menjaga Yao Yao dengan baik. Jika ada perubahan atau berita, kami akan segera memberi tahu Anda. Ji Tian Xing berpikir sejenak, setengah bulan memang waktu yang lama, jadi dia mengangguk setuju. Baiklah, ayah mertua, saya akan pergi dulu. Dia membungkuk pada Yun Zhongqi, lalu berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Ning Su dan Bai Li Dr. Bai Li dan meninggalkan Cloud Soul Palace secepat kilat. Setengah hari kemudian, dia kembali ke Central State City. Setelah kembali ke rumah raja, dia tidak kembali ke istana Tian Xing. Sebaliknya, dia langsung pergi ke istana Yun Xiao untuk mencari Long Yun Xiao. Dia memasuki istana Yun Xiao. Di bawah pimpinan para penjaga, dia memasuki taman belakang. Di taman belakang, ratusan bunga bermekaran. Hutannya lebat, ada juga danau kecil dan hutan bambu yang bergoyang tertiup angin. Lingkungannya sangat elegan. Ada pavilion kuno dan elegan di tengah danau. Ada delapan pelayan berdiri di sekitar pavilion. Ada gukin yang ditempatkan di tengah pavilion, dan seorang wanita cantik mengenakan gaun brokat sedang memetik senarnya. Suara sitar itu renyah dan enak didengar, merdu dan lembut, menyebabkan pikiran seseorang menjadi jernih dan segar. Ji Tian Xing mengenalinya dengan sekali pandang. Dia adalah permaisuri surgawi An Suan. Rambutnya disisir menjadi sanggul, dan dia mengenakan mahkota burung Phoenix dan buyao emas. Selain itu, putra langit, Long Yun Xiao, juga sedang duduk di pavilion. Dia dengan santai menyeruput teh dan mendengarkan musik sitar yang merdu. Saat lagu berakhir, dia mengungkapkan ekspresi kenang-kenangan. Dia dengan lembut meletakkan cangkir teh dan mengangguk sambil tersenyum. Dia bertepuk tangan dan berkata, keterampilan sitar permaisuri surgawi menjadi semakin indah. Lagu ini, Balada 10.000 Sungai dan Pegunungan, membuat lamunan raja ini. Seolah-olah saya ada di sana, di tengah seribu gunung dan 10.000 sungai. Saya melihat gunung dan sungai besar dari sembilan wilayah umat manusia. Wajah cantik An Suan mengungkapkan senyum tipis. Matanya lembut dan manis saat dia berkata dengan lembut, Putra Langit, kamu telah bekerja keras selama beberapa bulan terakhir. Merupakan kehormatan dan keinginanku untuk dapat menenangkan pikiranmu dengan musik sitar. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing mengangkat alisnya. Dia berpikir, sepertinya hubungan Long Yun Xiao dan An Suan telah membaik. Meskipun mereka tidak saling mencintai, mereka masih saling menghormati. Saya tidak menyangka An Suan juga telah mencapai alam asal surga setelah tidak melihatnya selama setahun. Dia banyak berubah. Ekspresi dan temperamennya tampaknya menjadi lebih lembut dan lebih pendiam. Dia tidak lagi sesederhana dan keras kepala seperti sebelumnya. Ini juga bagus. Long Yun Xiao dan An Suan bukanlah orang jahat. Jika mereka bisa rukun dan saling mencintai, itu akan menjadi hal yang baik untuk semua orang. Pada saat ini, seorang penjaga keluar dari pavilion dan dengan hormat melaporkan, melaporkan kepada Yang Mulia, Pangeran Kekaisaran Tian Sing telah datang berkunjung. Long Yun Xiao dan An Suan sama-sama tertegun. Mereka dengan cepat berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat ke luar pavilion. Ji Tian Sing masuk ke pavilion. Dia dengan tenang menangkupkan tangannya dan menyapa, Salam, Putra Surga, Permaisuri Surgawi. Long Yun Xiao dan An Suan dengan cepat berdiri dan membalas sapaan itu. Mereka bertukar basa-basi dengan Ji Tian Sing. Setelah kedua belah pihak duduk, Long Yun Xiao bertanya, Tian Sing, bagaimana kabar Yao Yao? Dia bertanya tentang situasi Yun Yao begitu mereka bertemu. Ji Tian Sing tertegun sejenak. Dia sedikit menoleh untuk melihat An Suan. Ekspresi An Suan tidak berubah. Matanya masih tenang dan lembut. Dia tidak merasa bertentangan karena ini. Melihat ini, Ji Tian Sing menyadari bahwa dia memang telah banyak berubah. Dia berkata kepada Long Yun Xiao, masalah Yao Yao telah diselesaikan. Dia bahkan mendapat untung dari bencana. Kekuatannya telah meningkat pesat. Sebenarnya ada hal yang bagus. Kemudian Raja ini lega. Wajah Long Yun Xiao penuh kejutan. Dia bertanya, Tian Sing, lalu mengapa kamu datang untuk menemukan Raja ini hari ini? Ji Tian Sing melirik An Suan dan dengan tenang berkata, ini masih sama seperti terakhir kali. Ini tentang Western Wasteland. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Long Yun Xiao segera mengerti. Dia menoleh untuk melihat An Suan dan berkata, permaisuri surgawi, Raja dan Tian Sing ini memiliki masalah penting untuk didiskusikan. Kamu boleh pergi. Seorang Suan membungkuk dan berkata, dimengerti. Ketika dia berjalan ke sisi Ji Tian Sing, dia berhenti dan membungkuk pada Ji Tian Sing. Dengan ekspresi yang tulus, dia meminta maaf, Pangeran Kekaisaran Tian Sing. Beberapa bulan yang lalu, permaisuri ini mendengar berita dari wilayah Yongan bahwa Anda telah pergi ke Sekte Kiankun dan memiliki beberapa konflik dengan mereka. Para diakon dan tetua dari Sekte kami semuanya adalah katak di dalam sumur. Mereka belum pernah melihat dunia. Mereka secara tidak sengaja menyinggung Anda. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Ji Tian Sing tertegun. Dia tidak berharap dia sudah tahu tentang masalah ini. Dia bahkan pergi keluar dari cara untuk meminta maaf. Melihatnya membungkuk dan meminta maaf, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Permaisuri Surgawi, kata-katamu terlalu serius. Master Sektemu adalah orang yang berakal sehat. Dia orang yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Adapun konflik kecil antara saya dan Sekte Anda, itu sudah berlalu. Secara alami, saya tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Mendengar dia mengatakan ini, Ansuan dengan jelas menghela nafas lega. Dia tersenyum dan mengangguk, maka Permaisuri ini akan mewakili Sekte kita untuk berterima kasih kepada Pangeran Kekaisaran Tian Sing atas kemurahan hatinya. Setelah mengatakan ini, dia memimpin para pelayan keluar dari pavilion. Ketika hanya Ji Tian Sing dan Long Yun Xiao yang tersisa di pavilion, Ji Tian Sing membuka mulutnya untuk berbicara. Setahun yang lalu, ketika saya meninggalkan Central State City, saya disergap oleh Murong Ling Feng dan empat pelindung naga besar. Aku melawan dan membunuh mereka semua. Sekarang setelah satu tahun berlalu, bagaimana situasi di Central State? Apa reaksi keluarga Murong? Long Yun Xiao meringkuk bibirnya dan mengungkapkan senyum main-main, saat itu, Raja ini mengatakan bahwa setelah kamu pergi, Raja ini akan fokus berurusan dengan keluarga Murong. Soal terbunuhnya Murong Ling Feng bukan lagi rahasia. Pembangkit tenaga dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tahu bahwa andalah yang melakukannya. Namun, keluarga Murong tidak dapat menemukanmu. Tidak peduli seberapa marah mereka, itu tidak berguna. Terlebih lagi, di tahun ini, Raja ini telah menekan keluarga Murong hingga sulit bagi mereka untuk bergerak. Mereka sudah tidak berdaya untuk membalas dendam padamu. Saya juga tidak dapat memberikan bantuan apapun kepada Long Zai Tian. Berbicara sampai di sini, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, namun, Patriar keluarga Murong, Murong Zheng, adalah orang yang sangat cerdik. Dia tidak bisa diremehkan. Tidak peduli betapa sulitnya situasi keluarga Murong, Anda tetap harus waspada. Hati-hati balas dendamnya. Lagi pula, lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat kelima dari alam pemurnian roh. Jika dia mengabaikan segalanya untuk membalas dendam pada putranya, situasimu akan mengkhawatirkan.